4 jenis bantuan sosial yang akan disalurkan di bulan Mei Apakah bansos MRP juga termasuk? Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Yuk kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun seperti biasa ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan diri sekianya, amin Nah, baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Yaitu 4 jenis bantuan sosial yang akan disalurkan di bulan Mei Dan apakah bansos MRP termasuk yaitu bansos BLT mitigasi risiko pangan? Memasuki awal bulan Mei, kabar mengembirakan kembali menyasar kepada para keluarga penerima manfaat bantuan sosial Hal tersebut dikarenakan pada bulan Mei ini Pemerintah berencana akan kembali menyalurkan bantuan sosial bagi para keluarga penerima manfaat Meski demikian, para keluarga penerima manfaat bantuan sosial perlu memastikan terlebih dahulu status kebesertaannya pada periode Mei ini Disamping mencari tahu melalui pendamping sosial di masing-masing wilayah Juga dapat melakukan secara daring melalui halaman resmi kemensos Dengan mengetahui informasi terkait status kebesertaan tersebut Para KPM bansos dimungkinkan akan menerima bantuan Hasil dari pemeriksaan kebesertaan KPM dapat mengetahui jenis bantuan sosial yang akan diterima Baik dari program reguler seperti PKH dan BPNT maupun komplementer lain Sehubungan dengan rencana penyaluran bantuan pada bulan Mei ini Berikut adalah jenis bantuan yang akan kembali disalurkan di bulan Mei 2024 Jenis bantuan sosial pertama yang akan disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat Adalah cadangan beras pemerintah atau bansos CBP Bansos CBP sebanyak 10 kg per masing-masing penerima Merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang data penerimanya disaring melalui data PTKKE Jenis program selanjutnya yang direncanakan akan kembali disalurkan pada Mei ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT Selain mekanisme penyaluran melalui PT POS Bansos BPNT yang diprediksi akan cair pada bulan Mei ini Juga diberikan kepada KPM pemilik kartu KKS atau melalui Bank Himbara Kemudian jenis bantuan sosial yang ketika yang direncanakan akan kembali disalurkan Pagi para KPM adalah program keluarga harapan murni mekanisme salur melalui PT POS Indonesia Hingga saat ini pemerintah melalui PT POS Indonesia masih dalam proses penyaluran bantuan program Bansos PKH plus BPNT Sejalan dengan adanya perubahan status standing instruction yang terpantau melalui aplikasi 6NG Usai penyaluran PKH plus BPNT selesai disalurkan akan disusul PKH murni Kemudian ada pun jenis bantuan sosial keempat yang diprediksi akan disalurkan pada bulan Mei ini adalah Bantuan El Nino atau Bansos Mitigasi Resiko Pangan Sesuai dengan pernyataan Menko Perekonomian Erlanggar Tarto yang disampaikan saat Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Pilpres Pemerintah telah menyiapkan anggaran Menurut Erlanggar Tarto, anggaran sebesar Rp11,3 triliun telah disediakan pemerintah untuk menjalankan program tersebut Kedatik pastian tanggal penyaluran masih belum diketahui Waktu penyaluran Bansos MRP atau Mitigasi Resiko Pangan diprediksi cair pada kisaran Mei atau Juni 2024 Nah untuk memastikan status kepesertaan para KPM Bansos dapat melakukan pemeriksaan Melalui tautan HTTPS cek bansos.kemengsos.go.id Nah jadi itulah 4 jenis bantuan sosial yang akan disalurkan di bulan Mei ini Juga mudah-mudahan termasuk bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan Yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penerima manfaat Demikian semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh